... Gardu listrik di Tanjung Redep, Berau, inilah yang diharapkan mampu mengurangi pemadaman bergilir di Kabupaten Berau. Akan tetapi, hingga kini pemadamannya tetap berlangsung menyebabkan warga makin resah. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di gedung DPRD Berau, PLN dan Perusda Kelistrikan, didesak untuk secepatnya, mengembalikan keadaan agar pasokan listrik ke rumah-rumah warga kembali normal sebelum Ramadan. DPRD mengancam akan mengambil langkah tegas jika pasokan listrik ke rumah-rumah warga masih tetap bergilir saat Ramadan. Hasil RPP tadi sudah dengar bersama bahwa menghadapi bulan Ramadan kelebaran tidak ada masalah mengenai kelistrikan. Kita lihat, kalau apa yang disampaikan oleh manajer wilayah PLN dengan rektur PLTU tidak sesuai yang disampaikan karena ini rapat resmi, kita akan panggil lagi. Baru kita akan tentukan sikap. Manajer PLN UP3 Brau, Haria di POEL, menyatakan, tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi defisit listrik. Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah menambah mesin pembangkit berkapasitas 7 MW. Jadi pada intinya, tadi dengan hari ini ya, ada kegiatan RDP ya, sama satunya PLN yang dipanggil ya. Jadi pada intinya kami ini dari PLN, seperti pemerintah saat ini, memang kita masih melalui defisit. Jadi dari program jangka pendek dan jangka mendengar yang saat ini kita alasakan di jangka mendengar itu penambahan mesin. Penambahan mesin. Penambahan mesin, kapasitas 7 MW. Meski sudah mendapat keterangan terkait penambahan mesin, namun kabar tersebut tidak mengembirakan karena tambahan daya ini baru bisa dinikmati 3 April 2023 mendatang. Hamza dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau.